Di alam, dimensi waktu berbeda dengan kita. Sebagai ulama, mengatakan pendapat yang paling kota adalah tidak ada lagi hitungan dimensi waktu. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana memahami tentang orang yang mati seribu tahun yang lalu dan orang yang mati baru hari ini? Berarti dia sudah disiksa seribu tahun di kuburan kalau dia orang jahat. Sementara orang yang mati hari ini baru hari ini. Berarti baru satu hari itu sudah seribu hari. Atau seribu tahun malam. Itu juga tidak bisa dihitung lagi, teman-teman. Dimensi waktu kita itu juga dipakai di dunia. Ini fasilitas dunia. Seperti antum hiru oksigen sekarang ini akhirnya tidak akan dibawa ke akhirat. Fasilitas dunia ini akan hilang semua dengan terkenanya kiamat. Airnya, apinya, segala macam ini. Hancur-hancur semuanya nanti. Ada lagi, dengan kuasa Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Api yang kalian pakai di dunia adalah satu dari seratus bagian, atau dalam dunia yang katakan tujuh puluh bagian dari api di akhirat. Di akhirat sudah ada apinya. Tidak ada hubungannya dengan api dunia. Makanya termasuk dimensi waktu. Beda dengan waktu kita. Allah SWT berhubungan dalam masa al-akhirat. Yawm meindawabika. Ka'al fisanat lima terudun. Satu hari di sisi Allah. Akhirat sampai dengan seribu tahun waktu kali di dunia. Tapi Allah mengatakan dimensi waktu terlepas di sini. Tidak bisa lagi kita lihat. Karena malam dan siang sudah tidak berfungsi lagi bagi orang yang sudah meninggal dunia. Alat barulah sudah tidak melalui masalah itu. Dia merasakan nipat yang selamanya sampai hari kebangkitan. Kalau dia orang beriman dan insya Allah juga termasuk dalamnya. Dan dia akan merasakan siksaan di kuburan sampai bangkit hari kiamat tanpa lagi kenal siang dan malam. Sudah tidak berlain. Dia akan merasakan terus sampai hari kebangkitan. Jadi tidak ada dimensi waktu. Orang yang disiksa. Orang yang mati seribu tahun lalu. Seperti koblut. Homoseksual. Sudah lama Allah dinasakan. Koblut. Sudah lama Allah dinasakan. Pertanyaannya apakah mereka bela siksaannya dengan orang yang baru mati hari ini. Di kota kita. Orang ke akhirnya misalnya. Maka itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengatur semuanya. Dan itu tidak bisa dikebus dengan ilmu kita. Tidak bisa. Kita cuma iman. Makanya dari awal saya bilang ini berbicara iman. Teman-teman sekarang. Ya kini. Pelajari. Aplikasikan. Mati selesai. Dapat hasilnya. Sudah lama itu sedih. Kalau tidak kita akan bentuk. Kalau kita mau menjadi seperti orang ateis. Menolak ini semua. Atau liberal. Tidak masuk akal. Maka kita tolak. Maka kita akan sulit hidupnya. Karena kita tidak punya panduan. Kita hanya mengambil apa yang kita suka saja. Kita tidak suka. Kita tolak. Dan termasuk penghormatan kepada Allah yang maha tinggi dan mahum. Dan Rasulullah s.a.w. Adalah menerima semua yang masuk akal. Dan tidak masuk akal yang disampaikan oleh. Kedulanya. Harus. Al-Quran mengatakan. Ayah. Walaupun seluruh manusia mengatakan diri. Rasulullah s.a.w. Mengatakan. Ayah. Walaupun semua orang mengatakan diri. Itulah. Jiri orang-orang yang beriman. Dan mereka punya panduan hidup. Kalau kita baca. Teman-teman ikuti di Youtube cerah masyarakat. Tentang bubalkan. Tentang umar. Mereka melihat sini. Mereka mempelajarinya. Mereka aplikasikan. Dan mereka meninggal. Dengan kebiraan mereka mengatakan. Sementara lagi saya akan bertemu dengan kesebutan Rasulullah s.a.w. Sementara lagi saya akan masuk ke suruh daku. Sementara lagi saya akan terima hasil dari amalku. Kehidupan kan? Sudah selesai. Hatinya tenang. Dan mati. Dan didapatkan.